Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cuka sari aplol memiliki sifat yang sama dengan jus lemon yaitu bersifat antibakteri, serta anti jamur juga. Hanya menggunakan sejumlah kecil untuk kulit Anda, tapi pastikan bahwa Anda memilih yang murni, cuka murni untuk hasil terbaik. Baking soda adalah pilihan yang bagus untuk membersihkan noda, murah, itu wajar, dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya atau bahan lainnya. Manfaat baking soda banyak, mengelupaskan kotoran, mengurangi peradangan, dan menghilangkan noda. Cara penggunaan, campurkan baking soda dengan air hangat sehingga berbentuk pasta. Kemudian, oleskan pasta pada kulit Anda seperti topeng. Biarkan selama hingga satu jam, dan kemudian bilas. Cobalah, Anda akan mengagumi hasilnya. Putih telur juga mempunyai manfaat yang besar untuk menyingkirkan jerawat. Untuk menggunakan metode ini, Anda hanya memisahkan putih telur dari kuning telur. Kemudian, Anda dapat menggunakan kapas, atau hanya dengan jari-jari Anda untuk mengoleskan putih telur ke kulit Anda. Kulit Anda akan bersinar dan mulai mengencangkan. Biarkan putih telur pada kulit Anda hingga satu jam untuk memberikan hasil yang terbaik. Pepaya jika Anda sudah familiar dengan produk perawatan kulit Hyent, Anda mungkin sudah tahu bahwa pepaya adalah bahan yang sangat umum dalam perawatan jerawat. Namun, Anda bisa mendapatkan manfaat yang sama tanpa menghabiskan uang tunai. Yang harus Anda lakukan adalah tumbuk sampai daging pepaya untuk membentuk pasta atau konsistensi lotion, dan menerapkan langsung ke kulit. Anda dapat biarkan selama 30 menit, lalu bilas hingga bersih. Minyak pohon teh adalah obat yang dapat digunakan untuk berbagai kondisi, tetapi terutama untuk jerawat dan kondisi kulit lainnya. Minyak pohon teh mampu memecah pori-pori tersumbat, membersihkan sel-sel kulit mati, dan mencegah jerawat datang kembali. Untuk menggunakan minyak pohon teh untuk jerawat, campurkan satu bagian minyak untuk 6-9 bagian air, aduk hingga bercampur. Terapkan langsung ke kulit menggunakan kapas, dan biarkan selama sekitar 30 menit. Anda dapat membersihkan setelah itu, tetapi pastikan bahwa Anda tidak pernah menggunakan minyak pohon teh murni. Tepung jagung Jika Anda menderita cacat yang sangat merah karena jerawat, tepung jagung dapat menjadi pilihan yang cocok. Tepung jagung sangat lembut pada kulit, sehingga merupakan pilihan yang bagus bagi kita yang memiliki kulit sangat sensitif. Anda dapat menerapkan tepung jagung dengan mencampurkan air untuk noda individu, atau untuk seluruh wajah Anda, dan Anda dapat meninggalkannya selama yang Anda inginkan. Bawang putih tidak hanya memiliki sifat antibakteri, itu juga memiliki efek yang mujarab ketika diaplikasikan langsung ke kulit. Cara menggunakan Iris tipis siung bawang putih Gosok siung bawang putih dan jus bawang putih ke kulit Anda dan biarkan selama 30 menit. Balok es Jika Anda memiliki bintik-bintik yang sangat lengka dan merah, es dapat menjadi cara yang bagus untuk mengurangi peradangan dan mengurangi munculnya noda. Gosokkan es batu pada titik masalah, dan tidak hanya akan pori-pori Anda menutup, bakteri akan terdorong keluar juga. Air ya, itu sederhana, tetapi bekerja. Dengan minum 10-12 gelas air per hari, Anda dapat menyeram sebagian besar, jika tidak semua, kocoran keluar dari tubuh Anda. Juga, Anda bisa merebus panci air, dan tempat handuk di atas panci dan kepala Anda untuk mendapatkan manfaat dari uap. Uap dapat membantu untuk membuka pori-pori dan mengeluarkan kocoran di pori-pori. Seperti yang Anda lihat, air dapat bermanfaat dalam berbagai cara ketika datang ke menyingkirkan noda. Seperti yang Anda lihat, ada banyak cara yang berbeda untuk Anda dalam menyembuhkan jerawat dengan cepat secara alami. Ini hanya beberapa solusi alami terbaik untuk mengobati jerawat dengan cepat, ada begitu banyak di luar sana. Jadi, jika Anda mencoba ini dan Anda tidak puas, terus mencari, dan Anda akan menemukan satu yang sempurna untuk Anda. Jangan lupa untuk mencari, dan Anda akan mencari, dan Anda akan mencari, dan Anda akan mencari, dan Anda akan mencari.